Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika tentang persamaan kuadrat. Di sini kita punya soal, faktorkan persamaan kuadrat berikut ini, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Sebelumnya, kita semua tahu kalau persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum seperti ini, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dan mengandung variable x kuadrat di depannya. Nah, persamaan kuadrat ini juga bisa difaktorkan menjadi akar-akarnya, yaitu menjadi ax plus m dikali ax plus n, seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari faktor-faktor atau akar-akar dari persamaan kuadrat itu? Caranya cukup mudah, yaitu kita cari 2 bilangan dalam konteks ini, m dan n, yang memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, m dikali n itu harus sama dengan c. C ini berarti konstanta dari persamaan kuadrat. Dan yang kedua, m ditambah n harus sama dengan b. B ini adalah koefisien dari variable x. Nah, karena syarat-syaratnya sudah tahu, maka kita coba selesaikan soalnya. x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita cari 2 bilangan yang kalau di jumlah itu menghasilkan 3, dan kalau dikali, itu menghasilkan 2. Berarti kira-kira bilangan yang tepat apa ya, guys? Nah, bilangan yang tepat adalah 1 dan 2. Positif 1 dan positif 2. Coba aja. 1 dikali 2 kan hasilnya? 2. Dan 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti, kedua bilangan ini memenuhi syarat sebagai faktor atau akar dari persamaan kuadrat. Berarti, persamaan yang ini bisa kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x plus 2 sama dengan 0. Dan kalau kita selesaikan lagi, ini kita bikin jadi pembuat 0. Berarti kan, x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Dan kalau kita lakukan hal yang sama, x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Jadi, penyelesaian dari persamaan kuadrat yang tadi adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 2. Terima kasih telah menonton!